Kau panggil aku kawan, dengan kawan sepertimu. Seperti aku, siapa yang butuh musuh? Kau tidak memenuhi janji seorang teman. Kau memanggilku teman, tapi kau tidak datang menolongku. Apa kau telah berbuat kesalahan dengan menganggapku teman dan bukannya Bali? Raja Sugriff, aku dihajar habis-habisan di sana. Tapi kau tidak mengatakan apapun juga. Dan kenapa kau tidak mengingatkan kakakmu tentang janjinya? Kenapa kau tidak bunuh Bali? Tuhan Rama, aku bertanya padamu. Aku mohon jawablah. Kalau kau tidak mau membunuh Bali, kenapa kau berjanji seperti itu? Bahkan kenapa kau membuatku harus bertarung melawan musuh sekuat itu? Apakah itu seorang teman? Raja Sugriff. Aku tidak mau dengar apapun. Aku mohon kepadamu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau bukanlah temanku lagi. Sekarang kau bertanggung jawab atas tindakanmu itu. Seluruh dunia akan melihat apa yang akan aku lakukan. Cukup, Raja Sugriff! Satu kata lagi penghinaan kau berikan kepada kakakku ramah, maka aku berjanji. Aku tidak segan-segan untuk melepaskan panahku padamu. Kau tidak tahu. Tidak ada yang punya kekuatan untuk menembus jantungku. Silahkan. Laksimana, tunggu. Tolong kau tenanglah. Dengar, Hanuman. Kenapa tidak Raja Sugriff saja yang kau minta untuk tenang? Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak mau mendengarkan kita. Atau mengerti masalahnya. Dia tidak mau berhenti menghina kakakku ramah. Bahkan itu bukan masalahnya. Ini semua salahmu. Yang Mulia, memangnya apa salah kamu? Apa ada dari kalian semua yang menanyakan kenapa kakakku ramah tidak membunuh Bali? Apa ada dari kalian yang ingin tahu? Tidak ada. Kalian bahkan langsung menyalahkannya. Raja Sugriff, ini adalah salahmu. Salahku? Ya, benar. Kalian semua bersalah. Apa ada di antara kalian yang bilang bahwa Bali dan Raja Sugriff adalah kembar? Apa ada di antara kalian yang memberitahu bahwa mereka terlihat sama? Mereka memakai pakaian yang sama? Tidak ada, kan? Bagaimana bisa kakakku ramah membedakan antara Sugriff dan Bali? Dalam keadaan itu, kalau kakakku ramah melepaskan panahnya dan panah itu mengenai dadamu, maka sudah pasti kau akan mati. Dan yang lebih buruk lagi, itu akan merusak nama baik daripada klan ragu. Seluruh dunia sudah pasti akan mengutuk kakak ramah karena telah membunuh temannya sendiri dan orang yang akan menolongnya. Raja Sugriff, kami tidak membutuhkanmu karena kau begitu cepat menyalahkan temanmu. Dan percayalah kami tidak membutuhkanmu untuk menemukan di mana Sita karena kami akan menemukannya sendiri. Terima kasih telah menonton!